Bisa lanjutkan ya, silahkan. Baik yang mulia, saya akan melanjutkan tuntutan saya terhadap Mbah Pina ini yang mulia. Saya research, Anda ternyata menjual boneka-boneka arwah yang mulia. Tapi bonekanya tidak masuk dalam bentuk boneka-boneka arwah. Ini bisa jadi tindak penipuan yang mulia. Kamu bener kan jual boneka arwah? Bener, tapi kan sebenarnya bonekanya, intinya boneka kan? Mau itu apa bentuknya? Nih kita lihat, Pak Skriti boleh ambil buktinya, ini aneh sekali yang mulia. Jual boneka, itu bukan boneka. Oh, berpikir. Nih yang mulia, kalau yang mulia tidak percaya, ini adalah boneka-boneka arwah yang dia jual yang mulia. Itu, itu mau. Ini boneka arwah? Saya mau tanya. Masa ada spirit doll begini? Interrupti, interrupti. Coba angkat lagi. Itu apa? Ikan. Jadi? Boneka. Boneka apa ikan, Ibu-Ibu? Boneka kan? Boneka. Boneka? Iya, boneka ikan. Mana yang ada spirit doll itu digendong. Ikan apaan yang mulia? Ini adalah boneka arwah. Mana? Dia bisa mengisi boneka ini dengan arwah. Boleh tolong di jampe-jampe sedikit? Ini biar yang mulia langsung melihatnya. Cerem ya, ini ya. Hidup ada arwahnya. Tidak suaranya. Tadi tidak ada loh. Begitu diisi, tidak sampai-sampai. Hidup dia, Ibu-Ibu. Ih, hidup dia, Ibu-Ibu. Apa? Dicabut lagi. Jawanya tercabut? Ini cara on-offnya gimana? Dipencet. Dini ada on-off ini. Oh, ini dipencet ya? Iya. Wah, canggih juga ya. Bocorin. Bocorin. Biar dibocorin. Itu arwah-arwah. Wah, gokil. Saya masih belum percaya, Yang Mulia. Apalagi yang ingin Anda sampaikan. Semua sudah terbukti. Saya masih belum percaya kalau dia duk. Semua, apa sih tangannya barengan? Semua sudah jelas. Saya masih belum percaya. Kamu punya uang nggak? Boleh, ada uang? Saya ada. Oh, oke. Saya ada. Saya aja, Dut. Saya aja. Saya bisa gandakan uang 100 ribu ini jadi banyak. Boleh ke bawah. Kita ke bawah aja. Tadi masih 100 ribu ya? 100 ribu? 100 ribu. Coba boleh lihat ya, 100 ribu ya ini ya? 100 ribu ya. Nah, 100 ribu. 100 ribu. Oke. Hah, 100 ribu? Coba dibacain. Kalau percaya sama saya, ini pasti bisa digandakan. Tapi kuncinya adalah harus percaya. Ya. Percaya nggak? Ini dia Bapak Ibu. Ini orang bukan membakar. Ini dia kisah. Yang tahu menekat. Boleh semua jalan-jalan sedikit. Mundur sedikit. Mundur sedikit. Boleh diluas. Harus percaya. Ini sebuahnya harus percaya Bapak Ibu ya. Percaya. Percaya. Percaya ya Bapak Ibu ya. Harus percaya. Satu guru, satu ilmu. Jangan saling ganggu Bapak Ibu ya. Kita semua di sini hanya ingin mencari-cari hiburan Bapak Ibu. Apaan tuh? Apaan tuh? Oke. Ini adalah gunung yang sudah didapankan. Apaan tuh? Ini salah satu. Ini salah satu. Ini salah satu. Ini salah satu. Ini. Ini bunga. Ini bunga yang dibeli dari satu gunung. Gunungnya bukan sebenarnya gunung. Ikuti mantra-nya. Gunung sehari. Ikuti. Ikuti sama saya mantra-nya. Oke. Ikuti nih ya. Semua boleh mengikuti mantra yang akan dibacakan oleh ini dukun saya. Buah kenangan, buah tujuh rupa. Buah kenangan, buah tujuh rupa. Tujuh bidang dari turun ke bumi. Tujuh bidang dari turun ke bumi. Siapa yang mau kaya harus percaya sama ini. Siapa yang mau kaya harus percaya. Siapa yang mau harus kaya. Iya, Bapak Ibu bisa dilihat langsung ini dia uang ala duangnya. Ya bener ya. Bagus, gue gepokan nih. Boleh dilihat ya Bapak Ibu ya. Kok bisa ya? Bisa. Bisa. Apalagi saya sudah terbukti kok. Sudah terbukti. Masih gak percaya sama saya. Bercaya. Tapi yang mulia. Saya instruksi. Saya akan menghadirkan satu saksi ahli. Yang akan membuktikan kalau dia benar-benar dukun palsu. Dia bisa menguji keaslian seorang dukun yang mulia. Siapa? Siapa? Saya akan lupa. Boleh, security. Mas Heltia Haan. Lagunya Mas Heltia Haan. Benar yang mulia lagunya itu. Tapi nama dia cuma Marcel doang sih. Perkenalkan diri kamu. Jadi yang mulia gak tau siapa saya nih? Saya tau. Mita The Virgin. Mirip lagi kata Boye. Saya seling melihat kamu membongkar para praktiker-praktiker magic. Iya yang mulia. Jadi apa yang saya omongin ini bisa dibuktikan semua yang mulia. Kayak misalkan saya bisa munculin kain. Muncul. Jadi gak kayak dukun. Kalau dukun ngomong doang gak bisa dibuktiin. Saya bisa merubah kain jadi tongkat. Yang mulia bukan hanya satu tongkat. Kalau kita lihat ini ada arwah goibnya. Jadi kita bisa gandakan tongkat ini. Seperti ini. Nyari apa yang mulia? Nyari gimmick-gimmick palu saya kok pada hilang ya? Ini dipayu. Bukan sepanjang. Jadi yang mulia ini dukunnya nih? Bukan. Bukan. Ini bukan dukunnya. Saya juga bisa. Kosok. Kamu itu baru gitu ya sombong. Ini palu bukan sembarang palu. Cakep. Ini menarik ya. Ini memang dia. Saya tahu dia sering membongkar segala macam praktik-praktik magic yang menipu orang. Ini bisa jadi saksi atau juga yang jadi kunciannya. Ini tadi dia menggandangkan uang dengan kotak ini. Boleh dibongkar ya? Dia menggandangkan? Emang ini? Yang udah lama? Udah lama dia? Bukan-bukan yang ini. Oh yang ini? Sampai yang itu jangan kayak begitu sama saya ya. Ini siapa? Ini siapa? Pesula merah? Pesula merah. Kau bakal kenalan dulu. Kenalan dulu boleh? Dikenalan tuh. Siapa namanya? Vina. Vina. Seriusan dukun kamu? Iya. Iya? Jangan. Mendingan jadi pesulap. Vina. Apisian pesulap. Jujur ya? Malem minggu sama cowok rambut merah begini sih. Aku gak mau ya. Ini tadi. Silahkan dibongkar. Oke. Apa yang mau dibongkar? Lihat. Dia bisa menggandangkan uang sebanyak ini. Apalah 100 ribu duitnya. Ini sebenarnya ada dua ruangan. Dan di bawahnya. Ini ada ganjelannya seperti ini. Hah? Ada ganjelannya. Kalau ditarik. Tuh. Tuh. Kosong. Kalau dilepas. Muncul. Enggak mungkin. Coba. 100. 100. Tapi bener kan. Dari 100. Jadi 100 juta. Jadi kamu bohongin aku. Mana kapan? Tadi kotak kamu bilang bisa menggandakan. Tadi bilangnya apa? 100 jadi 100 juta. Menggandakan uang. Lihat itu. Nah ini kerasukan nih. Nah ini gimana? Ini gimana? Ini tadi diem loh. Iya diem. Aku saksi loh. Iya dia yang ngomong katanya dimasukin arwah sama dia. Ini yang ngomong ini tadi. Iya. Oh. Dimasukin arwah. Terus goyang. Bisa saya cabut. Ini sini saya ambil. 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 Jadi sebetulnya ini bohong semua ya? Jadi terbukti yang mulia. Dukun palsu itu emang ada yang asli. Gak ada. Tapi saya mau tanya. Kalau kesurupan itu beneran ada atau tidak? Kesurupan itu penyakit psikologis kebanyakan. Gangguan psikologi. Berarti kata kamu saya gila. Kalau kesurupan? Kamu tidak gila menurut saya. Kamu itu cantik. Aku juga gak mau kalah sama kamu. Ih kamu sebenarnya juga ganteng. Tahu ya? Enggak. Gak ngasih. Udah ini. Sampai nyanyi. Luntur. 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 Kapan mau nyiapin ini? Nemu aja di cerita. Ada pernah ngerti. Diceritain lagi. Oke lah. Lagi itu ini semakin menarik. Silahkan duduk lagi kembali ya. Oke. Kita akan membahas soal kesurupan. Pelet dan juga sejenisnya. Kita bahasin soal kesurupan. Karena Vina sering kesurupan. Oke. Ada yang bilang itu psikologis lah. Apalah. Dulu saya sering waktu SMP. Sering main sama anak-anak komplek. Diisi dengan roh macan segala macem. Itu sering terjadi di ini ya. Iya di Medan bilangnya endang. Iya. Nah itu berarti gak ada yang bener ya? Bener. Sebenernya itu disebut gangguan psikologisnya DTD yang mulia. Namanya Dissociative Trans Disorder. Dimana seseorang memiliki emosi berlebih. Lalu emosinya mengambil alih pikiran sadarnya. Lalu yang mengambil alih adalah ego personality-nya. Sehingga yang macan-macan itu adalah belief system dia sendiri. Jadi kalau misalnya kita diisi ceritanya kalau kita gak ngikutin permainan. Kayaknya berasa bersalah gitu ya. Iya betul. Berasa kayak oh kok gue gak ngikutin skenario gitu. Akhirnya kita pura-pura. Yang mulia. Tahu gak. Yang namanya manusia itu tidak akan percaya kalau belum mengalami sendiri. Jadi Vina merasa bahwa dia pernah mengalami kesurupan. Marcel pernah gak kesurupan? Pernah menangani orang kesurupan. Lalu apa yang dilakukan oleh saudara Marcel? Menyiramnya dengan air dingin. Ada ininya gak? Apa kolang kalingnya segala? Gak ada itu. Campur. Jaduhnya campur. Jaduhnya campur. Tapi kalau praktek dukun sendiri itu seperti apa sih Sel? Praktek dukun itu adalah segala sesuatu kejadian yang berkedok goib. Tapi faktanya bukan goib. Jadi kayak tadi menggandakan uang. Berarti selama ini kan anda terkenal membongkar segala macem. Iya. Marcel tidak pernah takut ya untuk hal tersebut? Tidak pernah takut karena saya benar-benar tahu faktanya dan saya berbicara sesuai fakta yang ada. Tapi kan kadang-kadang ini kan berbicara dengan masalah ya dengan masyarakat luas. Anda pernah mengalami juga dikepung? Dikepung, dilaporkan oleh dukun, 20 dukun. Saya punya prestasi yang mulia. Prestasi sebagai pesulap dengan laporan terbanyak di Indonesia. Dan pesulap dengan berita meninggal trending nomor 14 di Indonesia. Tapi ini kok asli bukan nih? Ini asli bukan. Bangkit dari kubur sih. Lah, jangan-jangan Rigen nih. Bukan, ya kan dilihat aja miripnya. Gak langsung ada orang yang dua berarti Rigen. Saya sih sudah bisa ambil kesimpulan ya. Ternyata sudah jelas dibongkar tadi. Ya. Ya mau gimana? Ini berarti memang terbukti dukun, palsu, dan Vina bersalah. Terima kasih banyak. Sudah membongkar. Terima kasih banyak. Saya gak terima. Terima kasih banyak. Kenapa jadi gua? Vina. Jangan. Dia yang aku. Jangan, dia yang aku. Jadi perjanjiannya apa? Perjanjiannya gak ada perjanjian. Dia mungkin gua ketenjara. Iya. Lu kenapa jadi gagal? Ya Allah, lu baik. Ya Allah, lu baik-baik-baik-baik-baik-baik.